Intro Kementerian Pertahanan Rusia lagi-lagi berhasil menyerang aksi grup sabotase Ukraina. Sebanyak 3 grup sabotase tersebut dilenyapkan saat sedang beraksi pada selasa 11 April kemarin. Dalam 24 jam terakhir, pasukan militer Rusia tak henti melancarkan serangan udara dan juga tembakan artileri. Salah satu yang menjadi sasaran empuk adalah 3 grup sabotase militer Ukraina di kota Kukyar. Unit Tempur Distrik Militer Barat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF memotong gerak pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berhasil mengetahui rencana atau misi sabotase tersebut yang dilakukan di wilayah Kiev di desa Petrotavneve dan juga Berestovol-Karkiev. Pasukan tersebut akhirnya melakukan serangan udara dengan tembakan artileri. Mereka berhasil menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah permukiman Pertotravneve dan juga Berestovol. Kemudian serangan juga dilakukan di Stelmatovka dari Republik Rakyat Luhansk. Dikutip dari Rianoposti, pasukan Putin ini juga menyerang tim sabotase Ukraina di wilayah permukiman Sinkovka dan juga Kislovka. Rusia memastikan lebih dari 30 tentara Ukraina tewas dalam kontak tembak di Karkiv dan juga Luhansk ini. Sementara meriam swagerak AHS krebuatan Polandia dan M109 Paladin buatan Amerika Serikat juga turut dihancurkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!